Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa saya sekarang mau menganalisa atau menservis pompa semi-jet modelnya jet 108 bit jadi wattnya 100 lebih sedikit daya listriknya ini termasuk pompa favorit saya dia biasanya cocok untuk nyedot air di kedalaman sampai 11 meter 8-11 yaitu bahwa untuk boran kecil jadi maksudnya 8-11 itu permukaan air dari tanah yang kita injak ini saya analisa satu persatu ini pompa bekas atau second jangan mau kita pasang di pelanggan yang selama ini dia memakai pompa model yang kecil biasa bukan semi-jet dan dia suplai torenya terlalu lama jadi mungkin akan memakan apa itu eh listrik yang lah makan apa itu pembayaran dan listrik membengkak misalnya satu persatu untuk tahap awalnya kita cek motor motor atau dinamo penggeraknya disini ada di dalamnya ada lilitan tembaga penggeraknya dan ini disini ada kapasitornya kita coba kita coba kita sholokin ke power listrik masih masih halus sekali jadi mungkin bearing yang berada di dalam ini atau lakernya belum perlu diganti untuk meyakinkan kita ukur ampernya masih normal karena disitu tertulis ampernya 1,6 ampel jadi masih normalnya oke untuk masalah motor dan sebagainya masih oke kita cabut kembali sekarang kita analisa di mekanik silunya sepertinya mekanik silnya masih bagus belum perlu kita ganti juga karena kadang-kadang kalau kita ganti itu kalau bukan orinya itu kualitasnya menurut saya kurang bagus ini sebenarnya kita nggak boleh lama-lama mencoba dalam keadaan nggak ada air karena akan merusak sil ini ya di sini ada apa itu seperti kalau istilahnya keramiknya keramik diadu dengan keramik akan panas dan bisa akan haus tanpa air terasa silnya masih oke masih agak berat jadi masih ngepress banget ya masih agak berat nah disini ada liat casing penutupnya masih bersih masih bagus belum perlu diapa-apain karena ini di dalamnya ini ada juga venturnya masih bersih sepertinya nggak perlu diapa-apain dan ini apa itu kipasnya juga masih oke impellernya kipas pendinginnya juga masih oke penutup kipas pendingin oke ini o-ringnya o-ringnya juga masih oke kalau kita ragu kita lapisin dengan silti boleh belum perlu pakai silent atau gasket dan sebagainya mungkin baut baut penutup casing depannya ya perlu diganti dan ingat nanti kalau mau masang lagi dikasih kayak gemuk biar nanti kita bukanya lebih gampang ya jadi semuanya masih oke belum ada yang perlu kita ganti mungkin sekedar kita bersihin saja dan mungkin kita nggak akan sampai tahap dicoba di sumurnya ini banyak persiapan WD gemuk untuk memasang kembali WD kalau seandainya apa itu merk STP untuk membuka baut-baut yang karat dan itu ada gemuk nanti kalau kita mau pasang kembali biar suatu saat kalau kita service karena kita itu karena langganan jadi ibarat lebih mudah jangan lupa juga kopi hitam penyemangat di pagi hari oke sedikit tip-tip dari saya bagi pemula atau untuk sedikit menambah ilmu yang masih awam tentang hal ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati